Halo semuanya, nama gue Cisistra Gue adalah ibu dari bayi kembar Mauzan Narazan yang sekarang umurnya baru 1 tahun Pertama gue mau menegaskan bahwa gue bukanlah dokter bidan ataupun spesialis maupun parenting expert Gue disini cuma mau sharing kepada kalian semua tentang gimana sih real life of ibu milenial yang baru punya anak kembar So keep on watching Kalau ditanya program atau enggak, jawaban gue adalah tidak sama sekali Gue gak program untuk punya anak kembar Karena gue baru nikahnya di Januari 2017 dan umur gue juga waktu itu masih 24 tahun So we are not in rush sama sekali Jadi kita santai aja Kalau dikasih Alhamdulillah berarti rezeki Tapi kalau belum dikasih ya gak apa-apa berarti disuruh pacaran dulu Oke gimana awal kehamilan Jadi ceritanya gue kan nikah aja Januari 2017 Terus setelah nikah itu gue cuma mens satu kali Tapi abis itu kan gak mens-mens lagi tuh gue penasaran Kenapa sih gitu kan apakah gue hamil Gue udah test pack Test pack ternyata negatif Gue bingung kan Kenapa sih gitu kan Ketika dikasih negatif tapi gue juga gak mens-mens setelah itu Terus gue dateng ke dokter di Jakarta Selatan rumah sakit Sebuah rumah sakit disana Dan diperiksa lah ya di WSG Dan dia bilang kalau Bu, ibu gak subur nih Karena sel telurnya kecil-kecil Shock dong Karena ya walaupun gue gak ngebut punya anak Tapi yang namanya Lo perempuan yang udah nikah Terus dia bilang kalau lo gak subur itu Perasaan lo gimana Sedih banget Terus dia juga bilang Ibu Terus udah gitu Udah banyak diskusi sama dokternya Dan akhirnya dia ngasih kita obat Yang intinya itu nanti setelah minum obat itu gue akan mens Dan setelah itu baru minum obat yang lain Supaya gue bisa subur Nah dari situ gue udah minum kan obatnya Kata dia seminggu setelah obatnya abis gue akan mens Tapi gak tuh gak mens sama sekali Dan akhirnya yaudah kan gue tinggal lah obat itu Karena Dan gue pun juga udah Sama kami udah lah ya Daripada kita Kepikiran atau gimana-gimana Lebih baik yaudah deh kita jalan dulu aja Gak usah kebalik dulu ke dokternya Jadi kita membalik ke dokternya Jadi waktu itu kalau gak salah Di bulan Ramadan 2017 Gue masih puasa Di awalnya Sebelumnya juga sempet dinas Dulu yang kayak hiking-hiking gitu Ya gue biasa aja gitu Karena memang ngerasa kalau gue tuh gak hamil And I'm okay with that So Setelah itu Di pas bulan Ramadan gue ngerasa Kalau kayak Perut gue gak enak gitu Rasanya tuh kok kayak Begah Kayak Benar ya rasanya itu tuh gak enak Pokoknya rasanya tuh kayak Mungkin mirip sih sama orang asam lambung Dan Datenglah gue Ke Rumah sakit lain Jadi nih di Cibubur sana Gue dateng ke rumah sakit itu Di UGD-nya Dan gue Dipersi sama dokter umum Dan gue dikasihnya Obat asam lambung Waktu itu Dan Ya gue santai aja Tetep gue minum lah sih Obat asam lambungnya Terus Obat asam lambungnya pun Udah gue minum Udah berapa hari Tiga hari kali ya Tapi gue juga gak Berhenti-berhenti tuh sakitnya Masih seperti itu Masih gue mual Dan dokternya bilang Ya itu adalah Asam lambung Gitu Ya gue Biar cerita juga Ngenyukam gue Emang lagi sakit Asam lambung Gitu Ya gak puasa Karena lagi minum obat asam lambung Ngenyukam gue bilang Yakin Kamu itu asam lambung Coba deh Dipastiin lagi Periksa lagi Dokter Kamu hamil Ngenyukam gue bilang gitu Ya gue sih Karena masih Mikirin Info dari dokter gue Yang pertama Gue masih kayak Santai gitu Gak Masa sih Ngamil Orang dokternya bilang kayak gitu Gitu Karena gue masih percaya Akhirnya Tapi iseng sih Karena gue punya test pack Di rumah Dan akhirnya gue tes aja Iseng Eh gak tau Waktu itu Garisnya langsung dua Seneng sih Seneng banget Alhamdulillah Langsung kasih tau Suami Dan kita tuh bahagia banget Waktu itu Berarti Kita tuh udah dikasih Kepercayaan sama Allah Untuk Dua garis itu Atau si test pack positif itu Kita Kesokan harinya Langsung dong Kita ke Spesialis kandungan Di rumah sakit Di kawasan Cibugur juga Masih Di sana Di USG tuh Sama dokter Waktu itu namanya dokternya Dokter Sofani Munzilla Dokter pertama Dokter Kedua gue berarti ya Disitu dites Bahwa memang langsung Kelihatan Ada dua kantung janin disitu Ada dua kantung nih Dokternya bilang gitu kan Waktu itu sama gue Dan suami doang Maksudnya dok Maksudnya gimana dok Kan kita gak paham tuh ya Iya Anaknya kembar Kata dokternya gitu Wah serius dok Gitu kan Iya Tapi Ini kita lihat dulu Mudah-mudahan Dua-duanya berkembang Jadi Bisa berkembang Dan sehat Jadi bisa dilahirkan Sebagai anak kembar Jadi Itulah penyebab Kenapa Monsonara Zai itu Gak mirip Karena mereka memang Punya Dua kantung yang berbeda Mereka memang Di dalam kandungan itu Punya tempatnya masing-masing Dan Ya itu lah Kenapa mereka gak mirip Gitu Oke Oke kalau ditanya Berat atau enggak Jawabannya ya Gue gak tau Karena gue gak punya Perbandingan sama yang Sebumi ya Karena ini hamil Anak pertama bu Tapi kalau ditanya Pas awal-awal Kehamilannya Berat gak sih Kayak morning sick Segala macemnya sih Gue morning sick Cuman gak yang berat Yang parah Sampai Pingsan-pingsan Atau sampai Gak mau makan banget Atau sampai Pusing banget Enggak sih Alhamdulillah Gue tetap bisa kerja Walaupun memang paginya Gue Muntah-muntah Seperti biasa lah Kayak Kalau ada pemicunya Yang bau-bau Yang Gak bisa buat tahan Itu ya gue muntah Cuman kalau yang Parah banget Itu gak sih Alhamdulillah Lancar-lancar aja Hamilannya Alhamdulillah Kalau untuk masalah Secara physically Atau Berat gak sih Perutnya gitu Gede gak sih Mungkin bisa jadi ya Karena karena memang Gue dengan tinggi 140 cm Smekot Terus Hamil kembar Dan itu memang Kayak perutnya besar Kalau kata orang Hal yang pertama Dilihat dari gue Pas hamil Adalah perut gue Jadi ya emang Besar sih perutnya Tapi gue gak gemuk sih Karena semuanya Keliatannya sih Kelarisa ke anak Gitu Oke Sekitulah aja Hari ini Tentang Kehidupan Real life Of Ibu dari Anak kembar Komen dong Di bawah Kalau liat itu Pengen tau tentang apa Pengen gue cerita tentang apa Tentang kehidupan Dari ibu-ibu Ibu Anak kembar So Thank you for watching And see you In our next video Bye Bye